Nathalie geram mendadak di unfollow Verdi anak Sule Hubungan Nathalie dengan anak Sule kembali memanas, bukan dengan putri Delina, kali ini hubungan Nathalie Holzer dengan Verdi putra ketiga Sule yang tengah jadi sorotan. Bagaimana tidak, dulunya akrab baik ibu dan anak kandung, kini Nathalie Holzer baik didepak oleh Verdi dari hidupnya. Anak keempat Sule ini mendadak mengunfollow Instagram Nathalie Holzer. Mengetahui hal tersebut, Nathalie Holzer mengungkapkan kekecewaannya di Instastory pada Sabtu 24 September 2022. Nathalie menyebut, manusia terkadang hanya mengingat hal yang buruk saja. Nathalie lalu menilai hubungannya dengan anak-anak Sule sudah terlalu toksik. Wanita 29 tahun itu lalu menyindir kata-kata yang sering diucapkan anak-anak Sule yaitu silent is gold. Seusai bercerai dari Sule, Nathalie mengaku tak pernah dihubungi mantan anak dirinya. Dilansir tribunwow.com, Nathalie Holzer bahkan menangis menceritakan perubahan sikap anak-anak Sule kini. Ibu satu anak itu mengaku khawatir anak-anak Sule melupakan adik bungsunya Azam Adriansyah Sutisnah. Hal itu diungkapkan Nathalie sambil berurai air mata dalam kanal YouTube TransTV Official selasa 13 September 2022. Nathalie mengaku memiliki banyak kekurangan selama berumah tangga dengan Sule. Nathalie ditanya soal hubungannya kini dengan keempat anaknya. Seusai bercerai, Nathalie mengaku tak pernah dihubungi anak-anak sang mantan suami. Nathalie mengungkapkan kekhawatirannya soal hubungan keempat anak Sule dengan Azam Kelak. Pasalnya, kini anak-anak Sule tak pernah mencari keberadaan Azam. Nathalie tak memungkiri sangat merindukan masa-masa berumah tangga dengan Sule, termasuk saat Nathalie masih akrab dengan anak-anak dirinya. Nathalie semakin menjadi-jadi saat melihat foto kebersamaan anak-anak dirinya bersama Azam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!